Shalom Sahabat yang dikasih oleh Tuhan pada saat ini Kita diingatkan oleh Tuhan Berkaitan dengan perilaku dan perbuatan umat manusia Yang hidup dalam kegelapan Dan kita semuanya Dikatakan orang yang berdosa Bagaimana kita bisa melepaskan dosa Bagaimana saudara dan saya bisa melepaskan dari hukuman Dan disinilah Tuhan mengajarkan kepada kita Kristus yang mengampuni dosa-dosa kita Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kolose pasal yang pertama Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih Di dalam dia kita memiliki penebusan kita Yaitu pengampunan dosa Sudara sekalian Sudara sekalian firman Tuhan menjelaskan kepada kita Berkaitan dengan keberadaan kita Dikatakan oleh firman Tuhan Sudara dan saya Dahulu hidup dalam kegelapan Dan kita jauh dari hadapan Allah Namun ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan Di dalam Kristus Yesus Maka setiap orang yang percaya kepadanya Tidak akan hidup dalam kegelapan lagi Kata firman Tuhan bahwa Tuhan Sudah memindahkan kita Kedalam kerajaan anaknya Perhatikan Kedalam kerajaan anaknya Saudara yang tadinya hidup dalam kegelapan Sekarang hidup di dalam terang Yang dahulu saudaramu soalah Sekarang menjadi milik Allah Demikian pula saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kalau setiap anak-anak Tuhan Yang percaya kepada Tuhan Yesus Dan menaruh segala harapan kepada Kristus Kristus telah memberikan pengampunan dosa Kristus telah memaafkan kita Dan Kristus telah menyelamatkan kita Kristus telah mendamaikan saudara dan saya Melalui pengorbanannya di atas kayu salib Maka setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan Setiap orang yang diselamatkan hidup dalam pemeliharaan Tuhan Dan setiap orang yang hidup dalam pemeliharaan Tuhan Kemana pun saudara dan saya Akan hidup dalam perlindungan Tuhan Disertai oleh Tuhan Dituntun oleh Tuhan Sama seperti apa yang dikatakan Firman Tuhan Yang menjelaskan kepada kita Bahwa Kristus adalah Gembala yang agung Dan kita adalah Domba-dombanya Dan Kristus akan menuntun kepada Kehidupan yang layak Kehidupan yang penuh dengan damai Kehidupan yang penuh dengan berkat Kehidupan yang penuh dengan kasih sayang Itulah yang dilakukan Kristus Karena saudara dan saya milik Kristus Marilah kita bersandar sepenuhnya Dan melakukan Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Atas kebenaran firmanmu ini Yalah firmanmu tertanam Di dalam lubu hati kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin